Ketiga yang tinggal di sekitar depo Pertamina Pelumpang ini enggan untuk direlokasi ke lain tempat karena mengaku sudah lama tinggal di sana. Mereka menyambut gembira putusan Menteri BUMN yang memutuskan untuk memindahkan depo terminal BBM Pertamina ke kawasan baru Tanjung Priuk yang dekat dengan pelabuhan. Dilihat dari aspek keamanan, memindahkan depo terminal BBM dianggap sebagai langkah yang tepat. Kita akan memperbincangkannya lebih dalam sore hari ini bersama dengan Direktur Eksekutif The National Maritime Institute, Siswanto Rusdi. Selamat sore Pak Siswanto. Selamat sore, apa kabar? Baik, kalau Bapak sendiri? Baik juga. Oke, Pak Siswanto saya harus tanya Bapak, setuju gak dengan keputusan dari Menteri BUMN Erick Thohir yang menganggap kalau memindahkan depo Pertamina Pelumpang ke Tanjung Priuk, instead of memindahkan lokasi warga yang tinggal di sekitar depo Pertamina Pelumpang ini dianggap lebih aman. Ya, betul. Dan sebetulnya kan memang ada rencana itu jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi sebelum terbakar, sebetulnya sudah ada rencana untuk memindahkan terminal ini ke dalam pelabuhan. disebut dengan Rencana Indok Pelabuhan Tanjung Priuk 2018-2028. Jadi lebih kurang rentangnya 10 tahun. Itu masuk ke dalam pelabuhan. Jadi sebetulnya ini semacam anu ya, semacam... Trigur? Ya, untuk mengeksekusi lebih cepat rencana itu. Jadi rencananya sudah ada? Sudah ada. Walaupun Pak Luhut sendiri Menko Marves mengatakan kalau anggarannya atau memindahkan depo Pertamina Pelumpang itu menggunakan anggaran yang lebih besar daripada kalau kita memindahkan warga. Jadi begini, saya ingat saya nanti kan yang membangun fasilitas di dalam pelabuhan itu ya, yang pengelola pelabuhannya gitu loh. Nanti mungkin kerjasama dengan Pertamina. Jadi yang sudah disiapkan oleh manajemen pelabuhan Tanjung Priuk itu adalah di lokasi kontainer terminal 2. Jadi di terminal kontainer 2 itu, di belakangnya itu memang disiapkan untuk produk terminal gitu loh. Inilah yang dimasukkan ke dalam Rencana Indok Pelabuhan Tanjung Priuk 2018-2028. Oke, jadi sebenarnya rencana tersebut sudah ada, begitu pula dengan anggaran? Iya, jadi bisa disiasatilah gitu. Ketakutan Pak Luhut menurut saya tidak beralasan. Oke, ya mungkin belum terinformasikan saja. Iya, namun mudah-mudahan beliau mendengari acara kita ini. Oh, kita harap. Bahwa tidak perlu khawatir gitu loh biaya ini. Lagian juga kan Pertamina perusahaan yang sangat masif keuangannya. Memindahkan ini kecil menurut saya. Dibantu juga dengan negara seperti itu ya. Tapi yang juga jadi semacam polemik saat ini Pak Siswanto gitu. Kita tidak bisa menafikan, tidak bisa menutup mata kalau misalnya beberapa atau sebagian besar warga yang di sana gitu. Untuk lahannya sendiri pun juga dipermasalahkan karena tidak memiliki IMB maupun juga hak atas kepemilikan tanah yang tidak resmi. Ini pun juga menjadi salah satu konsen betul dari pemerintah daerah ya seharusnya memang untuk dibenarkan sekaligus. Ya itu tadi, supaya tidak ada kejadian yang mungkin lebih buruk daripada ini. Tapi ini begini ya, sebetulnya sejarah kawasan pelumpang kemudian nanti kelapa gading terus sampai kecebaka putih itu. Sejarahnya itu dulu tanahnya pelabuhan. Oh gitu. Itu disiapkan oleh Belanda untuk mensiasati perkembangan pelabuhan Tanjung Priot di masa depan. Untuk pelabuhan pembangunannya? Jadi itu nanti untuk pergudangan, kawasan logistik gitu loh. Tetapi ketika Gubernur Ali Sadikin menjabat, ini dirubah peruntukannya. Jadi tempat pemukiman warga. Nah yang menjadi masalah sebetulnya kalau kita bicara aspek legal, kita mau tanya juga, Pertamina gimana status legalnya di tanah itu? Ini juga jadi masih sengketa. Iya, apa Pertamina masuk dalam, atau gimana. Hak Pertamina juga harus membuka status itu ke publik. Jangan publik yang selalu disasar, kalian masuk. Lah Pertamina, gimana sejarahnya sampai di situ? Kemudian ini kan udah menyangkut kawasan yang luas. Kelapa gading juga, kok kenapa bisa di situ? Gimana ceritanya itu? Apa rundingannya Ali Sadikin dengan pelabuhan? Kita buka saja, mumpung sudah terbuka gitu. Mumpung sudah dicari tahu oleh media juga di tempatnya. Baik, terakhir mungkin Pak, kalau misalnya kita bicara memang, kita sudah tahu rencana ini akan dilaksanakan gitu, depo Pertamina pelumpang akan dipindahkan ke daerah pelabuhan. Jaraknya ini harus seberapa aman, seberapa jauh supaya aman? Lagi-lagi supaya kita tidak, ya amit-amit jambang bayi ya Pak ya, kejadian kebakaran kembali terjadi. Kalau kita lihat ya, itu kan lokasinya nguruk laut gitu. Itu aman dari pemukiman yang di tempat baru itu. Jadi itu laut diuruk, kemudian nanti terminalnya diurukan. Tapi tanahnya nggak semakin rendah nanti berarti? Itu kan di atas anu, di tiang pancang. Jadi pembangunannya itu nanti ada tiang-tiang pancang untuk dermaga gitu loh. Jadi kalau ini betul bisa terwujud dalam waktu sesegera mungkin, itu aman karena di laut gitu loh. Berapa kilometer? Buffer zonenya juga berapa? Oh jauh, itu masuk kita aja ke City One itu, jalannya mungkin hampir 500 meter. Dari darat ke City One itu, itu ada jembatan yang melintasi air laut gitu. Oke, berarti memang ada semacam dua kompleks yang terpisah seperti itu ya. Jadi dari sisi keamanan, kalau ya kita tidak berharap terbakar ya. Jangan, jangan. Itu aman dari pemukiman penuh. Dan kawasan Tanjung Priok itu kan juga sudah kawasan pelabuhan, bukan kawasan permukiman. Baik, baik. Jadi aman juga dari tempat tinggal warga. Baik, aduh aku, saya masih ingin ngobrol lebih panjang Pak Siswanto, tapi karena durasinya sudah habis kita terpaksa sudahi dulu di alam ke sore hari ini. Terima kasih. Saya selalu Pak Siswanto, kita sama-sama kawal ya di Pertamina Pelumpang dan juga kawasan Tanjung Priok ini supaya aman. dan tentunya warga juga tidak menjadi korban ke depan.